selamat menikmati ya itu tentang belajar azan jadi kemarin itu azan yang telah kita pelajari adalah langgam jawa nanti linknya saya taruh di bawah di deskripsi ya dicek aja belajar langgam jawa azan, agan, adan, adan langgam jawa nah untuk hari ini kita belajar tentang adan, tapi langgamnya seperti kebarat-baratan azannya pendek lagu-lagunya pendek, tenang dan kalau praktek itu enak kok gak sulit tenang lagunya langsung saja kita praktek ya ke belajar azannya oke? lanjutkan maaf saya tidak pakai kopiah karena kopiah saya ketinggalan saya sekarang tidak memakai kopiah ya maaf untuk nada yang pertamanya kita mengambil rendah bisa, tinggi juga bisa tergantung suara teman-teman semua bagaimana enaknya atau kebiasaannya nada tinggi atau nada rendah nanti kalau sudah biasa pasti tahu cara penempatannya yang pertama simple seperti itu ya yang kedua ada jengkoknya sedikit seperti itu bisa coba rekaman ini diulangi dari yang takbir pertama dan takbir yang kedua kalau sudah lanjut ke ashadu Allah oke? ashadu an la ilaha illallah jadi kita harus bisa bermain disitu tapi harus benar ya jadi jangan disalah-salahkan maksudnya itu makho liju hurufnya juga harus benar sekarang lanjut ashadu an la yang kedua ashadu an la ilaha illallah ashadu an la yang pertama tinggi yang kedua turun begitu pun juga dengan ashadu an la muhammad rasulullah jadi yang pertama tinggi yang kedua turun itu namanya membentuk membentuk irama seperti itu ashadu an la muhammad rasulullah harus tenang dan juga nadanya harus ditepatkan agar iramanya itu bagus tersusun rapi sama tinggi rendah yang kedua rendah ashadu an na muhammad rasulullah seperti itu nah sekarang setelah ini kita mencoba yang ke hayya ala shola hayya ala shola oke agak ada variasinya sedikit sebenarnya seperti ini hayya ala shola yang kedua yang kedua rendah juga sama kayak yang tadi benda ini benda ini rambut rambut rambutnya cak-cakan oke hayya ala hayya ala shola seperti itu hayya ala falah jadi hayya ala halah jadi juga tinggi nanti yang nada kedua rendah dan jangan lupa di hayya ala falah itu matemi atau kalimat makhwarijun huruf hurufnya yang terakhir itu hak jadi harus hayya ala falah hayya ala falah apa ya harus harus ada gitu yang terakhir paham kan seperti itu yang kedua hayy hayya ala falah seperti itu Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah jadi seperti itu teman-teman semua intinya dalam berazang itu kita harus ikhlas diniati sebelum adhan niat ingsun atau saya berniat adhan di waktu misalkan di waktu luhur di waktu azar di waktu maghrib di waktu insya illahi ta'ala seperti itu jadi semua atau apapun jika kita ikhlas melakukannya insyaallah oleh Allah bakal dirahmati semangat belajar adhan ini demi apa demi diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan lupa selalu semangat dan beribadah kepada Allah terus belajar azan semoga manfaat di video ini nanti setelah ini kami akan berikan link videonya di bawah ini tentang azan ini versi lengkapnya tanpa potong-potong oke jadi bagi teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa di like oke semoga berbapak dadah selamat menikmati